Intro Wilujeng Enjing Sadayana, kami masih di wilayah Bogor Barat nih Bener banget, sekarang kami berada di desa Bantar Karet, Lewiliang, Kabupaten Bogor Kakak, sekarang kami mau ikut salah satu tradisi yang diadakan di desa ini, yaitu tradisi marak Ayo bu kita tangkap ikan, hai semua Marak merupakan tradisi menangkap ikan beramai-ramai di sungai dekat sawah Rame banget ya ibu bapak-bapak, saya lagi konser kakak Pada saat marak, sebagian besar warga desa turun ke sungai untuk mengikuti tradisi ini Dari mulai ibu-ibu, bapak-bapak hingga anak kecil Marak merupakan bentuk rasa syukur dan tradisi menjaga kerukunan antar warga desa Pak, pak ini kita ngapain dulu nih pak? Jadi gini ya, supaya dengan adat kebiasaan disini itu, jadi sebelum melakukan kegiatan di sungai Apalagi marak gitu, melakukan ritual sih bakar kemenyan, ritual Biar ikannya rame? Iya, tujuannya ke situ, biar kita juga selamat, dapat hasilnya juga banyak Tradisi diawali dengan doa bersama dan menyalakan barak kemenyan oleh tetua adat desa Bantar Karet Jadi kakak, sekarang kita mau cari ikan pakai ayakan Langsung dicari aja gitu Enggak, udah mengenak bendung lelak gitu, cuman bapak-bapak untuk disuruh Ayo, ayo, ayo Kemudian bapak-bapak mulai membendung sungai menggunakan batu dan gabah padi yang sebenarnya tidak digunakan kakak Setelah dibendung, warga lokal kemudian menggunakan penyaring untuk menangkap ikan di sungai yang sudah surut Kira-kira gue sama Faye bisa dapetin ikan gak ya? Belum dapat, belum dapat, belum dapat Ayo Bu, cari lagi Semoga dapat ikannya banyak ya, buat buka nanti Mana ikannya kocok? Ibu, ya ampun sabar, lebih semangat lagi ya Bu Wah, seru banget ngeliat adek-adek dan ibu-ibu mencari ikan Dapet gak ibu? Dapet Mana? Dapet 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 Alhamdulillah Ini rambil banget kakak, semuanya semangat Sampai Tidak banyak nih, maksudnya aku saya ini. Antusias warga membuat kami tambah semangat. Meskipun kami belum lama sampai di desa ini, kami begitu diterima seperti pulang kampung halaman. Baik di sini, dapat baik di sini, rumah kita sendiri, rumah kita sendiri, rumah kita sendiri. Wah kakak gue gak nyangka banget acara ini bakal seseru itu dan bakal seramai ini. Semuanya ada di sini, lebih baik di sini. Baju gue jadi basah semua, tapi sumpah ini seru banget kakak. Bener banget Faye, gue sampe jatoh-jatohan karena dicipratin air sama warga lokal. Pas banget buat ngabuburit kakak. Yoi, ngambil ikan gak pernah seseru ini. Wah ya seru banget, ini satu kampung ya. Kita ada mandi bareng semua. Jadi ikan yang tadi kita tangkap bakal kita goreng, kita masak yang enak-enak. Terus kita mau makan rame-rame sama semuanya. Kita buka puasa bareng, semuanya bareng. Nah setelah kami mendapatkan ikan dari tradisi Marak, sekarang kami bakal masak-masak bareng Ibu Rodiah kakak. Asyik, kita mau masak apa? Pertama kita mau masak nasi lewat. Nasi lewat. Terus kita mepes ikan nila. Oh ikan nila, yang tadi kita tangkap tuh tadi. Nah sekarang kita bikin bumbunya buat ikan tepes. Untuk membuat ikan pais, bumbu-bumbunya ada kunyit, jahe, bawang merah, dan putih, cabai, tomat, sereh, kemiri, dan lengkuas. Belajar masak buat ayang. Ayang tunggu aku. Oke kakak, jadi kita mau bersihin ikan yang tadi udah kita tangkap di sungai. Ikan dari hasil Marak tadi dibersihkan dari sisinya dan isi perut ikannya, biar nanti rasanya gak pahit kakak. Aduh, jujur geli banget kakak. Yang dipegang kepalanya. Aku ini geli banget. Nah silahkan dong, patorannya ambil. Ah, gak bisa kakak, tolong gak bisa kakak, sumpah. Ih, geli banget, ampun. Tolong banget, kok gak bisa banget nih, kok gak bisa. Sumpah, sumpah. Ah, Jordan, Jordan. Bersihin ikan gitu aja geli banget. Gimana bersihin hati yang tersakiti. Gila, Amisnya. Bumbu yang sudah dihaluskan, dicampur dengan ikan yang sudah dibersihkan tadi kakak. Dan dibungkus dengan daun pisang. Cara masaknya juga unik kakak. Pais ikan kemudian dimasukkan ke dalam barah api. Tunggu 10 hingga 15 menit sampai matang. Kalau tadi makanan, sekarang kami akan buat minuman dari bahan dasar kolang kaling. Buatnya gampang banget kakak. Kolang kaling yang sudah dibersihkan, kemudian dicampurkan dengan sirup. Dan diaduk hingga merata dan berwarna merah kakak. Apabila sudah merata, caruluk dan sirup dituangkan ke dalam gelas dan ditambahkan es batu. Wah, segar banget keliatannya kakak. Cocok banget nih buat takjil baru buka puasa nanti. Rasa manis dari sirup dan dipadukan dengan rasa kenyal dari caruluk ditambahkan kesegaran dari es batu. Membuat buka puasa kakak di rumah menjadi lebih segar dan lezat. Ngenah pisang. Nasi liwut yang sudah kami masak bersama ibu tadi, ditata di atas daun pisang yang sudah dibersihkan beserta lauk-lauknya. Seperti pais ikan dan lalapan kasunda. Alhamdulillah, sudah buka puasa. Kita sekarang mau berbuka bareng. Alhamdulillah, akhirnya buka puasa juga kakak. Buka puasa kali ini, gue dan Jordan bakalan buka puasa bareng warga lokal Bantarkaret. Silahkan. Asik, kita cobain kolok alingnya dulu ya. Nih Pak Ustaz, tadi kita yang bikin. Uh, seger banget. Seger ya? Kakak, seger banget kakak. Mangis, manis. Nih, kita cobain kolok alingnya. Nih, kolok alingnya nih kakak. Bener-bener empuk banget, minumnya banget nih. Hmm, gede banget. Ini geng sos. Kita cobain, bestie. Gede banget ya. Gurih. Kelapannya tuh berasa banget guys. Hmm. Enak. Dia empuk, gak terlalu keras. Biasanya semuanya kan keraskan. Ini singgung bu, bener? Enak, enak. Ini dia nih kakak. Yang kita tunggu-tunggu. Mengu hidangan utama yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Adalah nasi liwat. Banyak banget nih lauknya nih. Ya ini tadi yang liwatkan. Mari kita makan bersama-sama. Wah, makanan yang enak ditemani dengan keramahan warga lokal di sini. Buka puasa hari ini jadi lebih menyenangkan kakak. Makanannya unik-unik kakak. Dan rasanya endul semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menemani kami berbuka bersama. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga ya. Terima kasih. Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam tradisi menyambut malam Laylatul Khodar atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di desa Bantar Karet, penyambutan 10 hari terakhir bulan Ramadan dinamakan malam esi. Setiap warga desa membawa makanan ke masjid atau tempat berkumpul warga untuk disantap bersama. Sebelum acara dimulai, Pak Usad membacakan doa untuk keselamatan dan keberkahan selama bulan Ramadan. Di malam ini, semua berkumpul. Saling melengkapi dan menghargai. Dengan makanan sederhana, semua berbagi. Semoga dalam Ramadan ini dapat membersihkan hati setiap jiwa yang hadir. Dengan harapan bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Suasana yang sangat damai, tradisi malam esi memperlihatkan keceriaan warga dan kerukunan yang terjari antara sesama. Semoga keberkahan selalu menyelimuti hati kita ya kakak.